Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya ucapkan kepada kelas 10 IPA Selamat berjumpa kembali dengan saya Dalam pelajaran pesanusia Kita akan bahas bab 13 Yang ini menganalisis isi Dan mengontruksi permasalahan Suluh pandang Dan argumen dalam debat Tapi sebelum itu Saya berharap dan berdoa Mudah-mudahan kalian sehat semua Dan selalu bersemangat Dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia Ataupun pelajaran yang lain Ada pun kompetensi Dasar dari topik Menganalisis isi Dan mengontruksi permasalahan suluh pandang Dan argumen dalam debat sebagai berikut 3.12 Menghubungkan permasalahan atau isu Suluh pandang dan argumen Beberapa pihak dan simpulan Dan debat untuk menemukan Esensi dari debat 3.13 4.13 Menganalisis isi debat Permasalahan atau isu Suluh pandang dan argumen Berapa pihak Dan simpulan dari debat Untuk menemukan Esensi dari debat 4.13 Mengembangkan permasalahan atau isu Suluh pandang dan argumen Berapa pihak Dan simpulan dari debat Untuk menemukan Esensi dari debat 4. Mengembangkan permasalahan atau isu dipandang dan argumen berpihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Ada pun tujuan pembelajaran bab 12 tentang debat melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan pembelajaran problem, best learning, peserta didik dapat menghubungkan permasalahan atau isu dipandang dan argumen berpihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Saya terampil mengonstruksi permasalahan atau isu dipandang dan argumen berpihak dan simpulan dari debat salisan untuk menunjukkan esensi dari debat dengan semangat dan percaya diri setelah kreatif selama proses pembelajaran. Ini tujuannya. Materinya sebagai berikut, kita sering melihat perdebatan baik di televisi maupun di radio. Yang jelas di televisi, beberapa televisi baik milik pemerintah maupun televisi swasta sering ada acara debat di televisi tersebut. Dengan topik yang sangat berbeda, tentu kita memahami bahwa itu debat kenapa, karena terjadi perbedaan pendapat, disitu ada argumen, disitu ada simpulan, disitu ada permasalahan yang diperdebatkan. Jadi, debat itu adalah pembahasan mengenai suatu isu tertentu dengan cara bertukar pandangan atau pendapat yang disertai alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Yang kedua, debat merupakan media penyampaian pendapat berupa bantahan atau dukungan yang disertai alasan. Yang ketiga, debat dilakukan antara dua pihak atau lebih, baik pesorangan atau lebih. Yang keempat, debat umumnya dilakukan secara langsung melalui komunikasi lisan. Yang kelima, debat juga dilakukan melalui tulisan suatu kabar rajim disebut dengan polemik. Yang keenam, pada asalnya ada perdebatan tentang isu yang diperdebatkan, pro dan kontra, argumen yang menguatkan pendapat sesuai dengan penduduk sulit pandang masing-masing. Bukan di tengah-tengah pandemi ini, kita sering melihat di Zoom, di webinar, ada perdebatan tentang apa saja. Orangnya di rumah atau di kantor masing-masing, tidak secara langsung, tidak secara tetap buka, tapi menggunakan media lain berupa Zoom atau webinar. Luar biasa kemajuan teknologi di tengah-tengah kita. Kemudian berikutnya, struktur debat. Jadi debat pun ada strukturnya. Pertama, pengenalan isu adalah topik perdebatan atau permasa yang diperdebatkan atau juga disebut mosi. Isu merupakan bagian pengantar dari tech debat. Tentu kalau debat tanpa ada topik, bukan debat namanya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumentasi adalah alasan yang digunakan untuk mendukung atau menolak pendapat. Dalam perdebatan, terdapat dua kubu yang beroposisi, berseberangan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Tidak mungkin ada perdebatan tanpa ada kubu, tanpa ada oposisi. Kalau semuanya tidak ada oposisi, maka tidak perlu ada perdebatan. Balisma setuju. Jadi adanya perdebatan karena ada oposisi yang berseberangan. Yang ketiga, simpulan atau perusahaan ulang adalah pendapat akhir berdasarkan uang sebelumnya. Simpulan berisi pernyataan yang mengenegaskan penolakan atau dukungan. Jadi dalam debat, dua kemungkinan menolak atau mendukung. Simpulan merupakan bagian akhir dari tech debat. Yaitulah struktur debat ya. Nanti akan saya kirimkan kepada kalian, saya sudah download dari internet tentang contoh debat. Dan saya berharap kalian juga bisa melakukan download. Kalian tinggal tulis saja contoh debat dari internet. Tulis saja contoh debat dari internet. Atau mungkin dari televisi, silahkan kalian download. Nanti kalian bisa melihat bagaimana mereka serunya berdebat tentang suatu topik yang tengah terjadi di masyarakat kita. Kita lanjutkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah untuk debat. Satu, menarik prosesnya debat bermampaat mengandung banyak perdebatan dan aktual. Jadi, debat dilakukan karena ada manfaatnya. Yang kedua, debat topiknya mengandung banyak perdebatan. Yang ketiga, aktual. Arti aktual adalah kekinian. Jadi, misalnya perlukah, perlukah PJJ dihapuskan dan seluruh siswa di JKI Jakarta di Indonesia masuk ke sekolah masing-masing di tengah pandemi. Itu membutuhkan perdebatan yang sangat panjang dan menarik. Yang kedua, sesuai dengan pengetahuan peserta debat. Jadi, jangan melakukan debat kalau kita tidak mengetahui apapun. Boleh kita berdebat dengan siapapun kalau kita menguasai topik tersebut. Jadi, kalau kita berdebat, perlu menguasai topiknya. Jangan coba-coba melakukan debat tanpa menguasai topiknya. Pasti kita kalah. Yang ketiga, memiliki kejelasan. Saya berikan contoh, cara belajar efektif dalam menghadap ujian masuk penghantungan negeri. Ini jelas, tapi tidak jelas cara belajar yang efektif. Gimana caranya ini? Padahal tidak demikian. Yang kedua, kegagalan kelas dalam meraih lomba kebersihan tingkat sekolah. Ini jelas. Kegiatan kelas dalam menghadapi lomba. Ini tidak jelas. C, pengaruh media sosial Facebook di kelang pelajar. Terus, tidak jelas pengaruh media Facebook. Jadi, kalau yang tadi, yang tidak jelas, cara belajar efektif, bagaimana indikatornya. Gita kelas dalam menghadapi lomba, bagaimana indikatornya. Dari pengaruh media Facebook, bagaimana indikatornya. Tapi, kalau yang jelas, bisa kita perhatikan indikatornya untuk diperdebatkan. Unsur dalam debat dan ciri kebahasan debat. Pertama, ada mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat langsung. Dan menurutkan mosi, pastikan mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, ada tim hampir masih. Pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan. Berarti tim yang pro. Yang ketiga, tim oposi. Baik dari tim hampir masih. Tim ini adalah pihak yang disetuju dengan topik yang diperdebatkan. Yang keempat, moderator berpengaruh sebagai pemimpin, penengah, pengarah, pengatuh jalannya debat. Dan moderator harus adil menengahi kedua pihak jika ada terjadi pendapatan yang terlalu melebar. Yang kelima, penonton atau juri. Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang tersebut. Jika sebagai penonton, kita sebagai penonton, maka kita juga berpengaruh adil dalam mendukung kedua pihak itu. Ketika ada pertandingan perombaan, maka juri memiliki peran yang penting sebagai penentu pemenang debat. Karena itu, penonton harus memiliki wawasan yang sesuai dengan dan membuat sikap adil, bukan berdasarkan keputusan pada pendapatan sendiri. Jadi, menggunakan ilmu, pendekatan keilmuan. Kalau dalam sebuah pertandingan debat atau lomba debat, tentu ini berdasarkan ketentuan yang berlaku disusun bersama-sama para panitianya. Yang keenam, penulis atau sekretaris. Perdebatan berlangsung, penulis atau sekretaris harus mencet hal-hal yang penting yang disampaikan oleh kedua pihak. Seperti apa kaedah kebasaan tek debat? Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Tek debat umumnya menggunakan kalimat dengan lebih dari satu struktur. Kita bisa perhatikan ketika terjadi pada depan di televisi, mereka menggunakan kalimat yang panjang. Untuk mempersahankan pendapatnya atau menyampaikan argumentasinya. Dua, menggunakan konjunksi. Tek debat sering menggunakan konjunksi untuk mengumpulkan kata-kata atau kalimat. Mereka panjang itu, dengan demikian, oleh karena itu, karena, sebab, dan sebagainya, itu adalah menunjukkan konjunksi-konjunksi, di mana sering digunakan dalam konteks debat. Menggunakan kata-kata debat, umumnya merujuk berkaitan dengan kata-kata. Menurut pendapat saya, pendapat saudara, kurang tepat. Kenapa ini, ini, ini. Menurut pendapat saya, pendapat yang tahu dari kemukaan, sesuai dengan teori yang berlaku di negara kita. Nah, ini kata-kata rujukan. Oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya, itu termasuk kata rujukan. Atau menunjukkan hal itu, dan sebagainya. Itu kata-kata rujukan yang sering digunakan dalam konteks debat. Nah, ini contoh debat. Tag, debat tentang bahasa Indonesia. Saya sajikan ini contoh debat, yang saya ambil dari buku, apa namanya, pelajaran bahasa Indonesia kelas 10, di mana konstruksinya seperti ini. Moderator, siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim ampermasi dari SMA Pongol Jaya, tim aposisi dari SMA Kandusantra, dan serta tim neta dari MA Alikhlas. Pagi ini, kedua belah pihak akan berdapat tentang penyerapan kosa kata bahasa asing, bukti kemampuan bahasa Indonesia, dan berdaksi dengan bahasa lain. Nah, ini contoh debat, topik debat yang sangat baik. Menurut saya, kenapa? Karena di situ ada yang perlu diperdebatkan. Dewasa ini, bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun dalam perkembangannya sendiri, terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak penyerapan kosa kata asing. Untuk berkembang, bahasa Indonesia sangat bergantung pada bahasa asing. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kosa kata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia, karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi berbahasa. Alhamdulillah yang akan kita bahas dalam debat ini. Untuk putar pertama, saya percakakan kepada tim afirmasi, tim opsi dan tim opsi untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini tugas moderator mengatur jalannya debat. Tim afirmasi. Saya setuju bahwa kosa kata bahasa Indonesia masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antarbahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antarbahasa dengan timbul penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosa kata asing, saya ulang, bahasa Indonesia mengandalkan kosa kata asing yang kemudian dibekukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa buangkan kosa kata asing. Dengan maksudnya kosa kata bahasa asing di dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang mampu berkomunikasi dengan baik. Sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Bukti bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antarbahasa dapat kita lihat pada penggunaan kata vitamin yang disetap dari kota bahasa asing yang kita jelaskan dengan bahasa Indonesia belum tentu para pelaku bahasa mengerti. Namun dengan rakyat kosa kata, serapan dari bahasa asing hal tersebut mempermudah kita dalam pelapalan. Pemahaman sekaligus menjadikan interaksi antarbahasa menjadi lebih mudah. Tanpa bantuan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya dalam interaksi antarbahasa. Banyak kosa kata serapan dari bahasa asing sehingga berperan bahasa Indonesia masih dilakukan. Banyak orang yang lebih familiar dengan kosa kata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Sehingga saya tersetuju bahwa kosa kata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antarbahasa. Tim oposisi, saya tidak setuju jika kosa kata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan kena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antarbahasa. Kosa kata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagai orang lebih mudah dipahami. Namun pada intinya dalam bahasa itu sendiri telah ada kosa kata yang berkaitan dengan kosa kata bahasa tersebut. Misalnya kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia snack berarti makan ringan sehingga masuknya kosa kata asing hanya dengan variasi kata bagi sebagian kalangan. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antarbahasa karena memiliki banyak variasi kosa kata. Kosa kata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Itu artinya meskipun banyak kosa kata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosa kata bahasa asing yang telah dibakukan maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosa kata bahasa asing dan maksudnya kosa kata asing bukan disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antarbahasa. Namun hal ini terjadi karena lebih masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika bukan kosa kata bahasa asing. Sehingga saya tetap disetuju jika kosa kata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia menunjukkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam berinteraksi antarbahasa. Tim netral. Saya sebagai pihak netral saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasanya dalam interaksi antarbahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosa kata bahasa asing. Apabila seorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti kata atom, vitamin, unit, dan sebagainya. Tentu ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi apabila pengguna bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan itu menjadi suatu ancaman dalam bahasa yang kita cinta ini. Penggunaan kosa kata bahasa asing dalam bahasa Indonesia tidak terlalu diidentikan dengan dampak negatif dan terselip hal positif yang ini dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi usah dalam tuturan yang didalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan-padan bahasa manusia. Namun diharapkan adanya sosialisasi terhadap padanan bahasa manusia secara intensif agar identitas kosa kata bahasa manusia tidak terkikis oleh kosa kata bahasa asing. Kelak diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosa kata bahasa asing itu lebih akrab di telinga para pengguna bahasa manusia dibandingkan dengan bahasa manusia itu sendiri. Kesimpulan contoh teks tanggapan kritis bahasa manusia menyerap kosa kata dari bahasa Arab terutama yang berkaitan dengan masalah agama terutama agama Islam. Contoh kosa kata hasil penerapan dari bahasa Arab antara lain musyawarah hak sholat taubat bahasa juga menyerap kosa kata dari bahasa teknologi dari bahasa Jepang Jerman Korea dan negara lainnya. Kosa kata teknologi hasil penyerapan dari negara tersebut antara lain komputer gadget televisi internet dan astronot Tak hanya itu bahasa manusia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dan negara lain. Contoh kosa kata di hasil penerapan terakhir antara lain kata karate dan sa bakso mi dan kimono Dengan demikian kami semuanya bahwa bahasa Indonesia menyerap kosa kata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbenaran kosa kata bahasa Indonesia Nah sekarang kalian sudah paham bagaimana sebuah perdebatan antara tim afirmasi tim afirmasi tim oposisi bagaimana moderator melakukan tugasnya dan sebagainya bagaimana tim netral dan sebagainya kalian bisa memahami itulah apa namanya debat dilaksanakan dengan topik bahasa Indonesia Sekarang kita lanjut ke bagian B mengonstruksi permasalahan argumen dan simpulan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan perabat dalam debat Satu mengetahui kelemahan dan kelebihan argumen lawan Nah dari mana kita mulainya tahu kelemahan dan kelebihan lawan tentu kita harus mempelajari mereka kita harus memperkuat ilmu kita kalau kita ambil berdebat tentang ilmu kebahasaan kita harus menguasai tentang kebahasaan itu sendiri argumen disetai dengan alasan yang logis jangan sekali-kali berdebat tanpa menggunakan alasan yang masuk di akal pasti terkalahkan oleh lawan argumen disetai bukti atau partai yang valid nah ini bahwa sebuah perdebatan akan selalu dikalahkan ketika seorang seorang yang berdebat mengajukan bukti atau fakta yang valid yang sah yang kuat dan sebagainya argumen harus sesuai dengan isu yang diperdebatkan tentu kalau kita bicara harus dengan isunya yang diperdebatkan jangan sampai kita melebar kemana-mana jadi perdebatan akan berhasil kalau kita fokus pada isu yang diperdebatkan yang kedua beberapa hal yang perlu diperhatikan dan berdebat bersuka kritis nah dari masa kritis itu tentu kita harus menerah mempelajari istilah mendalam tentang topik itu dan kita mengkritisinya dengan menggunakan fakta yang paling bukti-bukti yang real sehingga sulit dibantah oleh pihak lawan namun demikian tidak usah santun tidak boleh menghina pribadi orang itu tidak boleh merendahkan orang itu tidak boleh menyerang pribadinya jauhi sara tidak boleh dalam perdebatan yang kita perdebatkan adalah topiknya bukan orangnya yang C menggunakan bahas efektif dan tidak berbelit sekali lagi kalimat efektif dan tidak berbelit adalah penunjang yang sangat penting dalam sebuah perdebatan hindari sikap emosional tidak boleh marah walaupun kawan atau auto lawan menantang kita dengan menggunakan bukti ataupun fakta yang jelas sehingga membuat kita membuat kita marah kita tidak boleh sikap emosional diguang jauh-jauh ketika sedang berdebat sehingga kita elegan kita elegan kita profesional memandang sebuah persoalan atau topik yang sedang diperdebatkan itu harga lawan dengan sebaik-baiknya dalam sebuah perdebatan tidak boleh ada yang tidak boleh tidak menghargai pendapatan lain kita harga pendapatan lain kalau kita melawan pendapatan lain tentu dilakukan dengan menggunakan alasan yang logis di seri bukti atau patah yang valid sehingga pendapatan kita tidak terkalahkan atau tidak terbantahkan dan sebagainya itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan perdebatan mengonstruksi bagaimana masalah argumen dan kesimpulan dalam sebuah perdebatan kelas 10 IPA yang saya hormati itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan ketika kita melakukan perdebatan dan benar-benar mata ini menjadi bekal kalian ketika kalian akan mengikuti lompat debat kalian akan terjun di masyarakat atau di kampus atau di mana saja kalian akan melihat bagaimana ada kontak debat kalian lihat perhatikan sesuatu strukturnya bagaimana pelaku bagaimana pelaku yang berdebat itu apakah emosional apakah berkritis apakah menghina perendakan damai jalan pribadinya apakah bahasanya efektif atau tidak efektif kemudian saya menghargati dan sebagainya itu itu harus dicermat oleh kita semua kemudian apakah strukturnya bagaimana tugas moderatornya bagaimana tim eposus tim tim afirmasi tim eposi tim netral dan sebagainya bekerja dan dan menyampaikan argumennya yang disetap fakta dan fakta yang valid sehingga debat itu menarik sesungguhnya dan bisa belajar diorang seberdebat dan kita pun bisa melakukan debat dengan cara yang elegan ini ada teori pragmatis ketika kita akan berdebat dengan orang demikianlah mudah-mudahan nanti kalian kita kalau ada waktu kita akan melakukan praktik berdebat di kelas masing-masing dan saya berharap mudah-mudahan corona cepat cepat beranjak dari negara kita dan kita bisa masuk ke kelas kita di SMA 77 dan kita bisa belajar tata buka dan kita bisa melaksanakan debat langkah indahnya debat kalau debat itu disetai dengan alasan yang logis fakta yang valid dan dikritisi dengan baik santun tidak menghina tidak emosional saling menghargai sesama lawan debat kita dan sesuai dengan koridor fungsinya berjalan sebaik mungkin sebagai moderator sebagai tim oposisi sebagai tim afirmasi sebagai tim natal dan sebagainya melahirkan orang-orang yang jago dan berdebat demikianlah saya mohon maaf mudah-mudahan kita akan bisa bertemu dan bisa berdebat satu sama lain demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati